Amikus Kuraye yang diajukan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawannya kemah-kamah konstitusi atau MK terkait sengketa Pilpres 2024 tak bisa jadi pertimbangan hakim. Sebab Amikus Kuraye yang diajukan Habib Rizik bersama empat rekannya itu berlebihi jangka waktu pegajuan sesuai dengan tengkat yang telah ditetapkan MK. Seperti diketahui, jurubicara MK Fajar Laksodo menginformasikan bahwa seluruh surat Amikus Kuraye sengketa Pilpres 2024 harus diserahkan selamat-lambatnya pada selasa 18 April 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketetapan itu kata Fajar Laksodo merupakan perintah langsung dari Majelis Kehorbatan MK. Sementara Habib Rizik baru mengirimkan Amikus Kuraye-nya pada Rabu 17 April 2024 dan diterima MK pukul 14.19 waktu Indonesia Barat. Padahal Amikus Kuraye tersebut sudah terlajur disusun Habib Rizik bersama Prof. Dr. Din Syamsuddin, Kiai Haji Ahmad Sabri, Lubis SPDI, Bunarman SH, dan Yusuf Muhammad Martak. Adapun Amikus Kuraye itu merisikan empat poin pengajuan ke Majelis Hakim Konstitusi. Meski demikian, kata Fajar, MK tetap penerima apabila ada masyarakat yang ingin memberikan Amikus Kuraye terkait sengketa Pilpres 2024. Fajar menjelaskan sampai saat ini setidaknya ada 14 Amikus Kuraye yang sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan MK. Beberapa di ataranya, Amikus Kuraye yang dilayangkan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Organisasi Bahasiswa UGM, UNPAD, UNDIP, UDAIR, dan beberapa organisasi warna negara lainnya. Ada juga Amikus Kuraye dari aktivis HAM dan aktivis antikorupsi seperti Bushro Bukoddas, Saud Sitomorang, Abraham Samad, dan Usman Hamid pada 4 April 2024. Terima kasih telah menonton!